Dari seorang Afin Faiz yang kembali membuat geger netizen nih, karena apa? Karena dia dikatakan oleh satu akun nih yang mengupload, kalau dia nih menjual tanah wakaf sebesar 4000 meter persegi. Wow, ini jadi persoalan baru lagi nih, dan banyak sekali ada netizen yang pro maupun kontra. Mungkin karena beritanya belum akurat, kita juga mendapat kualifikasi khususnya, jadi ya kita masih menunggu kira-kira perkembangannya kan seperti apa, apakah benar atau salah? Seolah berjalan di jalan panjang tampil kesudahan, nama anak dari mendiang Ustadz Arifin, Afin Faiz, kembali membuat geger serta memantik atensi publik. Sempat kemarin serang sang mantan istri Larissa Chow, kini nama Afin bertengger di sebuah akun anonimus, menuding mantan suami Larissa itu menjual tanah wakaf di Cipambuan seluas 4000 meter persegi. Ugaan sederhana namun jeleneh ini, sukses menjadi bahan perbincangan lini masa cacat maya. Dengan sosok tokoh kartun Tupai bernama Afin, dan ada foto berkas diiringi kata-kata peringatan bahwa tanah wakaf dilarang diperjual belikan. Memang hingga kini, tak ada tanggapan dari Ugaan tak bertuan tersebut. Dari mulut Afin sendiri, masih bukam dan tak berkomentar apapun. Entah benar ini sebuah fakta atau hanya konspirasi belakang, dalam peperangan nan sedang menguart di antara Afin dan Larissa. Bagaimana akhirnya di kabar burung nan bertengger membuat nama Afin menjadi semakin merosot ini?